Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para peternak, para pemirsa Pada musim seperti ini biasanya banyak lalat dan nyamuk Seperti di sapi ini Ini banyak lalat, ini sampai di meripatnya Matanya, ini sampai luka ini Di telinganya sampai luka ini Banyak lalatnya Lalat ini memang mengganggu sapi Karena bisa menyebabkan luka-luka ini Terus lalat ini bisa nularkan penyakit Dari sapi satu ke sapi yang lain Contohnya penyakit demam Misalnya sapi ini kena demam Itu digigit lalat Terus lalat ini terbang, digigit yang lain bisa nular Terus apalagi lalat ini kita nggak tahu datangnya dari mana ya Karena lalat ini bisa terbang sampai 20 km Apalagi kalau lalatnya ikut orang, orangnya naik angkot Bisa sampai lumacan lalatnya Kalau ini lalatnya melok sapi sampai Jakartang Kan ikut terbang Terus pulangnya Lalat ini Kalau sapi yang digigit ini kena penyakit Itu bisa nular Apalagi sekarang ini Kalau kita lihat di TV Di beberapa daerah Ada penyakit bendol-bendol ini ya Iya ya Bendol-bendol ini? Iya itu enak bendol pak Tapi itu bendolnya lain Itu bendolnya kena BMK dulu Iya Ada bendol-bendol Cepat Ya demam juga Penyebabnya virus Nggak ada Nggak ada apa obatnya Tapi bisa ditegat dengan vaksin Cuma vaksin ini kan nunggu dari pemerintah Dari dinas Sementara belum ada vaksinasi Sampai dijaga supaya nggak tertular LSD Tapi jangan banyak lalatnya Supaya jangan lalat ya Sama nyamuk Terus Kaling tak seminggu sepi kali Dimindihkan dengan gabun Terus ditambahkan vitamin Biar kebalannya kuat Terus terutama lalat Lalat ini kan anggil ya pak Sudah ngebati tapi tetap ya Ini ada caranya Jadi kalau ngebati lalat Ini nggak usah seluruh tubuh Cukup bagian yang nggak kena ekor Nah daerah sini sama ini ya Biasanya sama di mata ini Ini yang diobati Diobati lalat Kalau di mata ini bisa dicampur dengan salep Lebih cepat Nah contohnya obat lalat seperti ini Obat lalat kalau di daerah sini banyak didapetkan Ini kan pernah pakai seperti ini ya Iya pak Tapi kok pancet Pancet Dicampur air ya Iya orang campur Oh iya Airnya kakean Jadi kasih hati kurang Yang aman Nggak usah dicampur apa-apa Kadang-kadang orang-orang dicampur minyak goreng ya Minyak ketik ada yang itu Nggak perlu minyak ketik Gak yang goreng Gere ya Goreng tempe Ini ya Nah ini Isinya Kurang lebih 30 miligram ini 300 miligram kok 300 miligram Kecil banget Ini Ini kalau di Di untal noneng sapi ini Enggak mendem Nggak kira mendem Tapi aja di untal dewe Kok mabuk Caranya cuma gini dok Bagian ini ya Ginis aman Ini tangan saya ini Kalau kena gini Tangan saya ini Ada Lamuk main celok Mati lamuknya Oh isok sakti Kayak sakti padahal Gaya opat Ini dok Nah ini saya ini Nah daerah ini Terus di telinganya ini Ada lukanya Ini Terus ini Aduh Di kapal-kapal selik Ini Ini satu aja cukup Sebetulnya Nah daerah ini Satu disini Kadang-kadang disini Kalau banyak lalat Sini Sampai Kayak berdarah itu Kalau nyamuk malam hari itu Ini luka Ini Ini kok Ini 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 kalau Tidak kena air Seminggu Seminggu Tidak ada lalat Lalat ini Kecilkan malam Yang di gedos Ini dibersihkan Kalau mandikan Tidak usah kena air Sini Obatnya awet Lalat lembut ini Nakal ini Malam-malam Obat itu Kan gue Setahun Terus Kalau yang ini Yang di miripat Kayak gini Cuman cikil di tonggari Pak Tonggari keluar Dikini 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 Pak timan Ini bisa pakai salep ini Sisi takdol ini salep ini Gratisan ini Cuman Video ini gratisan Gratisan Cuman Enggak ngongkos Ngobat Ngobati Ngobati Bicara ini Terus Ngobati Dungan itu Kutuk jawali Bismillah Mari Ngobati Salawatan Salawalam Mughamad Aku Lai ku Gak terserang Dono Durung tahun Dungan itu Sampai Setiap Melakukan Kesapi itu Bismillah Makan terus Makan Sapi Bismillah Ngobati Sapi Bismillah Terus Ngobat Bismillah Soal Senggarai Warasi Pengeran Obati Maksarana Ini Tidak Wiss Ini Lala Mabur Wiss Warah Ini 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 Diulang Engkau salep tak tinggal Ya Itu Gratis Man Cuman Kalau Ngobati Tidak Gratis Gratis Masih Serut Barang Ini Caranya Terang Bas Terus Mandi Aku Mau Subuh Iyanya Semaput Lansi Semaput Ya Semaput Lansi Semaput Kalau Ada apa-apa Itu Konsultasi Dokter Dokter Hewan Konsultasi Tidak Bayar Barang Ke IPT Tidak Bayar Mereka Pak Sam Kita Bayar Balang Jayab Sambangan Selain Salep Pak Sam Tidak Elekan Gimana Sumbangan 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 Tidak 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 ya Pak? Tidak ya, ya boleh pensiunan. Terus kayak yang bangun jalan pajaknya. Itu juga barang-barang yang resmi ini. Karena pajaknya juga barang-barang. Ini saya ingin ini. Ini ketiar ini. Ketiar supaya sapi gak kelari dan gak gampang penyakitan. Jadi begitu para peternak, para pemirsa, kita sudah tahu obatnya, tahu caranya. Kalau obat di sini gak saya sebut merknya, tapi hubungi dokter hewan yang terdekat. Sudah tahu itu, caranya seperti ini. Jadi lalat sama nyamuk, kutu, ini obatnya sama, lalat nyamuk, kutu, harus kita, misalnya itu jangan sampai sapi kita terganggu. Karena lalat nyamuk itu bisa nularkan penyakit virus, terutama demam dan LSD. Genjol-genjol itu. Gitu. Kalau ada penyakit seperti itu, gak usah khawatir. Karena masih bisa ditangani, diobati, iftiar bisa. Diftiarkan. Jadi gak usah khawatir, gak usah gupuk, buruk, dicual apa itu nanti rugi. Dan itu ada pencegahannya, cuma pencegahannya nunggu dari pemerintah, nanti berkala ada vaksinasi LSD dan vaksinasi PMK itu. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.